Seorang komika di Lampung diduga melecehkan nama Nabi Muhammad SAW saat mengisi kegiatan kampanye Capres No. 1 Anies Baswedan Kamis lalu. Saat ini komika tersebut telah menjalani pemeriksaan di Polda, Lampung. Video viral diduga menghina nama Nabi Muhammad ini diucapkan oleh komika Aulia Rahman dalam stand-upnya di sebuah kafe di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Dalam materinya, yang mengatakan apa pentingnya arti sebuah nama seperti nama Nabi Muhammad yang jika dicek ada beberapa nama Muhammad di dalam penjara. Menyikapi kasus ini, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandar, Lampung mengultimatum Aulia Rahman untuk segera menyampaikan permohonan maaf. Terkait hal ini, Aulia Rahman memohon maaf kepada umat Islam melalui media sosialnya. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desa Kanis. Di materi tersebut, saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW. Saya hanya bermaksud menyindir orang yang sekarang ini memiliki, banyak memiliki nama Muhammad. Cuman beberapa di antara mereka, kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Aulia Rahman mengaku menyesali perkataannya, serta meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan kepada siapapun yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tim Liputan ANYUS melaporkan.